Bagaimana jaga Azar lagi? Komunikasi sih, kata orang itu komunikasi kan Tapi ternyata itu benar Emang harus rajin-rajin komunikasi Sama istri Terus Nurut, saya sekarang nurut sama istri Istri bilang, jangan pergi Saya gak pergi Istri bilang, dirumah aja Saya dirumah aja gitu Saya banyak nurut ya sekarang Takut sih Gak takut Itu udah mulai males aja Gue juga kemana-mana juga udah mulai males Gara-gara anak udah gede juga nih Anak udah gede, itu juga udah gede Jadi emang harus jaga-jaga Apalagi kayak sekarang Ngomong sembarangan gitu Kalau dulu kan gue seneng ngomong Ya ala kadarnya aja gue ngomong sembarangan gitu Kalau sekarang anak pasti nanya gitu kan Kok lo ngomongnya gini sih? Kok lo ngomongnya gitu? Jadi ya itu semakin dijaga aja Dari kelima anak mana sih yang lebih banyak komplain gitu Kalau yang paling banyak komplain sih Yang paling kecil Yang paling kecil dia suka komplain gitu Apalagi kayak misalnya Contohnya liat sosial media Gue suka liat coy-coy yang seksi-seksi gitu kan Nah dia suka marah-marah Kayak gitu Kamu gak cinta sama mamim? Cinta Tapi kan ngeliatin yang lain boleh Liat doang Terus itu dia suka marah-marah Kayak gitu-gitulah Kak kemarin baru liburan Terus banyak yang salfot nih Kak Amin anak-anak-anak pengen jadi mantu nih Kayaknya gimana nih Kak Iya gak apa-apa ya Coba aja kalau berani Maksudnya apa? Enggak juga Ya biarin aja Kayak gitu berjalan dengan organik ya Maksudnya Kayak kita kan juga ngalamin Waktu sekolah Kenalan Punya pacar Ter Atau kerja Akhirnya punya pacar Akhirnya jadi suami Biar aja berjalan dengan sendirinya gitu Itu gak pake gue atur-atur Emang kriteria jadi mantu kantornya tuh harus seperti apa sih? Ya harus lawan jenis ya Kalau sebenarnya Ya Yang utama laki-laki Dari entertain kah? Enggak harus entertain Yang penting tanggung jawab Gue normal lah kayak orang-orang lain tanggung jawab Bisa bekerja dan sebagainya Tapi protektif ke anak gak sih? Satu keyakinan Gue mah santai ya Sebeneran Protektif ke anak gak sih Kak? Ya lumayan protektif Ada kekhawatiran apa mungkin yang bisa bikin jadi kayak Aduh harus lebih jaga-jagain anak-anak nih Ngeliat sekitar atau gimana? Ada kekhawatiran Kekhawatiran sendiri ada? Ada kekhawatiran sendiri Gak ada sih kalau gue sih Sekarang ya Alhamdulillah aman-aman aja semua Sekarang lo juga Sama anak atau sama istri? Sama anak Anak-anaknya udah pernah pacaran Udah anak saya yang pacaran udah tiga Udah pernah ketemu? Udah ketemu banget Enggak dong Oh dikeren tiga pacar Tiga pacar Bu kakek dong Tadi dibebasin gak pacarahin? Atau ikut? Enggak Maksudnya dibebasin tuh gimana nih? Kayak kalau misalnya dia lagi keluar Ditemani rumah dong Oh enggak? Dulu sempat begitu Sekarang udah pada gede-gede kan Anak saya yang paling gede aja udah 23 tahun Terus yang bawahnya udah 21 Jadi udah yang udah gak ditungguin loh Udah gede-gede Tapi nanti kalau misalnya Bangkoro itu jadi calon mertua yang galak gak sih? Buat panjang Gue mah calon mertua yang asik Anak gue sebelum masuk ke rumah Gue tes bisa minum apa enggak Minum aku ah Weh dapet iklan kita Yang ini bakatnya kayak gimana? Bakat apa? Anak Bakatnya mungkin Oh bakat anak Yang satu Penarinya Agnes Monica Iya paham gak gue Itu anak gue yang kedua Dancernya Agnes Monica Terus ada juga Si Gera dia udah mulai main Kayak sinetron gitu OTT Main OTT Si Jenaka lagi Kita program buat jadi penyanyi Tapi memang diarahkan Gak diarahkan Cuman karena ya memang Tiba-tiba dia nyanyi Lah kalau suaranya Oke nih gitu kan Terus ada salah satu teman Yang memang pembuat lagu juga Dengerin dia nyanyi Eh sini gue bikinin lagu deh Akhirnya dibikinin lagu Amah dia Terus yaudah Ntar gak tau Kedepannya Pokoknya gue sih Gue coba aja semua Nah anak-an cewek semua nih Khawatir sama pergaulan Enggak sih Pergaulannya Baik-baik Tadi sempet dibilang Protektif-protektif Kayak gimana tuh Kayak Kamu dimana nak Gak pulang-pulang nih Gitu Enggak Oh iya Itu ibunya sih Ibunya yang kayak gitu Gue ada aplikasi juga yang Apa Ngikutin anak-anak kemana aja gitu Jadi itu Gue Gue liat gitu Misalnya Pergi kesini gitu Kok gak pulang-pulang Nah itu gue udah tau tuh Dia misalnya lagi ke Kemang Atau kemana gitu Gue tau mereka disana Jadi yaudah Mereka protes gak? Enggak Itu kan demi kebaikan mereka Maksudnya daripada tiba-tiba Dia kenapa-napa Kita gak tau Kecelakaan dimana gitu Gue bisa langsung cepet gitu Ketujuannya Karena udah ada di handphone Tapi rasanya apa sih kak Jadi laki sendiri di Rumah situ Di Kadang bosen Kadang bosen Karena mainannya Mainan anak-anak kewes semua gitu Gue sekarang daripada ngulik motor Lebih sering skin carean Nah setelah mungkin perubahan apa sih Sekarang kan anak-anak kan udah terlalu gede Perubahan dari sikap diri lo sendiri Secara emosional Secara psikologi Seperti apa sih Iya Bukan cuma anaknya yang gede-gede Mungkin juga umur juga kali ya Jadi kebawah jadi dewasa juga gitu Udah males kayak misalnya Pergi malam gitu Udah males Terus kadang hari minggu juga Biasanya suka motoran atau kemana Sekarang udah males Udah seneng di rumah aja Ngumpul-ngumpul sama keluarga Sebenernya gitu aja sekarang Lebih banyak quality time berarti ya Ada rencana sama Prediksi Lo pengen ngerayu anak gue juga loh ya Dari muka lo kayaknya Lo pengen ngerayu anak gue Penculinjakan Tapi diristuin gak? Enggak Lo kena matahari mulu Oke Iya ya Oke Oke